Impress sama teknologinya, karena emang bisa capture lumayan detail, kondisi kurang cahaya, masih bisa capture backgroundnya dengan mini noise gitu, mungkin algoritmanya juga lebih baru lowlightnya sih bagus banget ya, apalagi kalau misalnya kemarin waktu gue coba, itu kan gue cobain nanti lampu segala macam, itu masih bisa capture detailnya lebih bagus dibandingin smartphone yang lain, karena emang aperturenya lebih besar, sensornya juga lebih gede, terus ada solusinya juga bagus, jadi kalau misalnya kita capture portrait dengan kondisi minim cahaya, hasilnya juga lebih besar Kondisi pencahayaan yang beda-beda, waktu kita beda-beda lokasi, kan kita syuting di beberapa lokasi yang beda, terus kondisi pencahayaannya pun lumayan beda juga gitu, dan rata-rata juga penting kalau Jadi emang challenge-nya disitu, dan so far handphone-nya cukup bisa capture di setiap kondisi cahaya sih I don't deny there's some strange evolutionary Oppo Terima kasih